Intro Kita ketahui bahwa kebun kampung daun Bawangeta Kupang merupakan kebun yang mengembangkan komoditas hortikultura. Akan tetapi pada saat sekarang ini telah dibuka cabang usaha baru yaitu pengembangan perikanan. Tanaman hias ini mempercantik suasana pintu masuk di kebun kampung daun Bawangeta. Ketika kita berkunjung ke kebun kampung daun Bawangeta ini, setiap saat mesti ada perubahan. Perubahan suasana atau panorama yang lebih baik. Mari kita ikuti penelusuran kami tentang pengembangan perikanan di kampung daun. Intro Sekarang saya menambah sebenarnya peneliharaan ikan, ikan air tawar. Jadi ada tiga jenis ikan yang saya pelihara di sini yaitu nila. Ada dua jenis nila, nila mirwana dan nila merah itu. Kemudian ikan patin. Tetapi yang lebih didominasi sekarang itu adalah ikan nila. Ikan nila ini cukup banyak ya. Tapi kenapa saya menambah nila ini di kebun hortikultura ini? Sebenarnya kebun ini memang dibuat bukan untuk bisnis murni ya. Semata-mata mengambil keuntungan yang banyak. Tetapi bisnis yang masukkan di sini adalah bisnis pendidikan. Supaya mahasiswa politani itu dan alumni politani terutama hortikultura memahami mengolah komoditas-komoditas yang tergabung dalam hortikultura. Karena hortikultura itu berasal dari hortus dan kultur. Hortus itu adalah pekarangan, kultur itu budidaya. Jadi budidaya di pekarangan. Kemudian melihat potensi air ini cukup. Cukup dan bagaimana air ini dibuat menjadi bahan baku pembuatan organik dengan memelihara ikan. Sehingga limba ikan itu bercampur dengan air ini menjadi pupuk organik untuk tanaman. Jadi tanaman itu sebelum disirami langsung air murni. Dipelihara, dipakai dulu untuk pelihara ikan. Dan limbahnya itu dipakai untuk menyiram tanaman. Sehingga fungsi kebun ini sebagai kumpenur terutama lengkap dalam budidaya pekarangan ini. Ikan ini diawali dengan indukannya itu ada 600 ekor. 200 ekor itu ikan patin, 200 ekor itu ikan lele. Tapi lele ini tidak susah berkembang dalam hal pemibitannya termasuk patin juga. Masih kami ada kesulitan teknologi pemibitannya atau pemijahannya kecuali nila. Nilai itu ada juga 200 ekor yang sekarang menjadi induknya ini sekarang sudah beranak dua tahap. Anak pertama itu sekitar 2.000 ekor pertama beranak. Kemudian anak kedua pada tahap kedua pemijahan itu lebih 20.000 ekor. Jadi sekarang ini ikan yang kami pelihara untuk nilai saja sekitar 23.684 ekor. Ya tambah lele dan patin mungkin bisa sekitar 25.000 lah semuanya tetap. Untuk sementara kami menargetkan dulu bagaimana 20.000 ekor ini kami menghentikan dulu penjualannya, penjualan bibitnya, penjualan benny. Tapi kami akan menargetkan memelihara 10.000 ekor, 23.000 ekor ini. Artinya dari 23.000 ekor itu kami punya target hidup dan bisa dijual 10.000 ekor. Sampai pada bobot per ekor itu 1 sampai 1,5 kilo. Bahkan ada perkiraan juga itu 0,5 kilo sampai 2 kilo. Saya sekarang berada di kebun Kampung Dawu, Bau Mata, Kupang NTT bersama Dr. Haji Jainal Arifin yang sedang memberi pakan bibit ikan nila. Sekarang berarti sekitar 10.000 kilogram atau 10 ton. Kami sudah mempromosikan untuk penjualan itu yang sudah ada di Kupang itu sekitar 50.000 sampai 60.000 rupiah per kilogram. Ini juga bisa menampung mahasiswa-mahasiswa politani yang sekarang ini tergabung dalam kelompok tani kampung daun. Dan saya bentuk lagi mereka menjadi kelompok atmahu, yaitu kelompok alumni dan mahasiswa hortikultura gara usaha. Ya sebagai anak gara usaha dari kelompok tani kampung daun ini. Oke terima kasih Pak Dr. Insinyur Haji Jainal Arifin yang owner Kabun Kampung Daun, Bau Mata, Kupang NTT. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.